Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan, saya Raisa Ludhia Mahasiswi Universitas Islam Alhamdulillah Aceh Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi Di Prodi Biologi Leiting 2019 Di sini saya akan memenuhi Kewajiban saya yaitu menyelesaikan tugas Dari Bapak Ilham Zulfahmi dari Mata Kuliah Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Nah Soal yang pertama yaitu Jelaskan komponen-komponen Yang diperlukan dan diperhatikan Agar sebuah data dikatakan baik Jawaban saya yaitu Sebuah data dikatakan baik Apabila memenuhi beberapa aspek Yang pertama yaitu Objektif, merupakan Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya Yang kedua yaitu Resparentatif, yaitu mewakili Atau persoalan yang ada Sesuatu secara luas Yang ketiga yaitu mempunyai tingkat Kesalahan baku yang kecil Aspek yang keempat Yaitu up to date Yaitu data harus masih baru dan tidak Kadolarsa Yang keterakhir yaitu Relevan Data yang dihasilkan harus ada Hubungannya dengan persoalan Yang akan dipecahkan Soal nomor dua yaitu Faktor apa saja yang menyebabkan Kurang berhasilnya Pemberdayaan masyarakat Pesisir selama ini Jawaban saya yaitu Adanya pengaruh kultur Ataupun budaya Contohnya Kurangnya kepedulian terhadap Teknik-teknik penangkapan ikan Yang masih menggunakan alat-alat yang Tidak ramah lingkungan Seperti menggunakan Pokadaharimo Yang kedua yaitu Kurangnya pemahaman Tentang pengolahan produk Yang ditangkap Agar dapat digunakan secara maksimal Yang ketiga yaitu Adanya Gaya masyarakat yang hidup Dengan boros Yang terakhir yaitu Lemahnya konsep dan strategi Pembudayaan masyarakat Soal nomor tiga yaitu Faktor apa saja Yang perlu diperhatikan Agar Pemberdayaan masyarakat Nelayan dapat menunjukkan Hasil yang need Jawaban saya yaitu Yang pertama dilakukannya Proses observasi Yang kedua yaitu Menciptakan kepribadian Nelayan secara mandiri Bukan Bukan saja Ketergantungan terhadap Pihak Pemberdayaan Yang keterakhir yaitu Memberikan pemahaman Ataupun pengetahuan Kepada masyarakat Tentang cara Pemanfaatan sumber daya Pasisir Agar dapat digunakan Secara maksimal Contohnya Seperti melakukan pelatihan Soal nomor empat yaitu Sebutkan beberapa hal Yang dapat dilakukan Pemuda untuk meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Jawaban saya yaitu Yang pertama Sebagai penyampai Kebijakan pemerintah Kepada nelayan Yang kedua yaitu Sebagai penyampai Kebijakan masyarakat Nelayan kepada pemerintah Yang ketiga yaitu Terus berinovasi Dan berkreasi Menciptakan produk baru Bernilai ekonomis Yang berasal dari laut Serta inspiratif Dalam gagasan-gagasan Untuk pengelolaan Kelautan yang lebih baik Yang keterakhir yaitu Ikut menjaga lingkungan Kelautan Indonesia Soal nomor lima yaitu Apa keuntungan konsep Ekowisata dari segi Ekologi, ekonomi, dan budaya Jawaban saya yaitu Secara ekologis Kegiatan ekowisata Memiliki karakter Ramah terhadap lingkungan Ekowisata merupakan Salah satu bentuk Wisata alternatif Yang bukan semata-mata Memberikan wisatawan Hiburan dari alam lingkungan Tetapi juga diharapkan Wisatawan Dapat berpartisipasi langsung Untuk mengembangkan Konservasi lingkungan Sekaligus pemahaman Yang mendalam Tentang seluk-beluk lingkungan tersebut Sehingga membentuk Suatu kesadaran Bagaimana harus bersikap Untuk melestarikan Wilayah tersebut Dan di masa Di masa kini Dan di masa yang akan datang Selanjutnya Secara ekonomis Ekowisata Menguntungkan bagi masyarakat Terutama bagi masyarakat Di sekitar tempat wisata tersebut Mengatur agar Kawasan yang digunakan Untuk ekowisata Dan manajemen Pengelolaan kawasan Pelestarian Dapat menerima langsung Penghasilan Ataupun pendapatan Dari hasil Ekowisata tersebut Retribusi Dan pajak Konservasi Dapat dipergunakan Secara langsung Untuk membina Melestarikan Dan meningkatkan Kualitas ekowisata Sekian Pengaparan tugas dari saya Lebih dan kurang Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh